Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai menggesa program Kepri Bersinar untuk menyalurkan listrik hingga ke pulau-pulau terpencil. Untuk berealisasikan program ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjelik kerjasama BUMN Perusahaan Listrik Negara di Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai menggesa program Kepri Bersinar untuk menyalurkan listrik hingga ke pulau-pulau terpencil. Gubernur Kepri Ansarahmat mengatakan, dirinya baru saja meresmikan pemakaian listrik yang telah masuk ke desa di beberapa pulau di kecamatan belakang Padang, Batam. Tadi kan kita baru meresmikan pemakaian dan set di tiga pulau di sepulau jaringannya dan sudah dinikmati oleh masyarakat di tiga pulau di Batam, yaitu Pulau Lengjang, Pulau Gari, dan Pulau Labor. Nah, kebetulan kaganya yang terbanyak itu di Tengkang, sampai lebih dari 160 kagam, maka tadi kita usahkan di situ. Ia menjelaskan hal itu bertujuan untuk mempercepat masuknya listrik di pulau-pulau di Kepri. Pemprov Kepri akan membantu penyediaan tenaga teknis yang akan bertugas menjaga dan merawat mesin generator. Sementara untuk beberapa pulau kecil yang tidak terlalu banyak ditinggali keluarga, akan dialir listrik dengan pembangkit listrik tenaga surya. Pertanyaan kita 2022, karena kita kan ada 11 pulau besar di Batam nanti yang akan dipalerti generator listrik oleh pemerintah sebagian besar, pulau, dan karena tiga pulau oleh PNN. Yang lapan itu pun juga kita bahas STU-nya, supaya nanti semua bisa dikeluarkan. Tidak hanya di Batam, Gubernur juga memberikan perhatian kepada beberapa daerah di Kepri yang belum dialir listrik.